Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel youtube Aytinubi pada video kali ini Saya akan membahas Bagaimana cara mengatasi Wifi yang terhubung Tetapi tidak bisa mengakses internet Dengan menggunakan laptop Atau komputer Oke Kasusnya seperti ini Dimana Wifi Pada komputer atau laptop Sudah terhubung atau Sudah kita hubungkan ke Wifi Wifi nya disini namanya Spams 5 Disini kelihatan No internet Kemudian disini juga Ada tulisan No internet access Ada keterangan No internet access Jadi kita tidak bisa untuk mengakses internet Kita coba untuk Mengakses youtube Oke Hasilnya seperti ini Tidak bisa untuk mengakses internet Oke Sambungan ke internet Jadi anda sedang offline Periksa koneksi anda Kita periksa dulu Sambungan internet Apakah sudah Benar Atau Masih ada yang salah Caranya Klik kanan Di bagian ini Klik kanan Kemudian Open network and internet setting Oke Kemudian Kemudian Disini ada Change adapter option Oke Klik change adapter option Maka akan muncul Internet connection Pilih ya Kita koneksi Pakai apa Karena kita menggunakan Wifi Maka Di bagian sini Diklik kanan Oke Kemudian Properties Maka akan muncul Wifi Properties Nah Disini Klik internet Protokol Persi 4 Oke Kemudian Properties Nah Kita cek Untuk Settingannya Disini Dipilih Use Developing Disini Dipilih Use Developing IP address Oke Dia menggunakan IP address secara manual IP address nya 192.108.1.23 Subnet mask nya 255.255.255.255.0 Tapi dia tetap Tidak bisa Mengakses internet Artinya Bahwa IP yang digunakan Pada Laptop atau komputer ini Tidak sesuai Dengan IP yang ada Pada jaringan Wifi Yang kita Akses Jadi IP nya ini Salah Oke Sebaiknya Kita menggunakan IP secara Otomatis Jadi nanti Komputer yang terhubung Ke wifi Akan menerima IP address Secara otomatis Dari jaringan tersebut Caranya Tinggal Klik Uptain And IP address Automatically Jadi dia akan Memperoleh IP address Secara otomatis Dari jaringan Ya Disini juga Kelihatan Bahwa IP address Yang di Berikan tadi Sudah hilang Tidak bisa lagi Di otak-atik Kotak Atau bagian Dari IP address Ya Ini tidak bisa Diklik lagi Jadi nanti Dia akan Memperoleh IP secara Otomatis Kemudian Uptain DNS server Address Automatically Ini juga Diklik Disini Ya Sehingga Dia juga Akan memperoleh IP DNS Server Secara Otomatis Dari Jaringan Wifi Yang terhubung Jadi Usahakan Setiap Connect Ke Wifi Ya Nanti Buat Settingannya Seperti ini Ya Dibuat IP Otomatis Atau Sering disebut dengan DHCP Client Ya DHCP Client Jadi Dia akan Memperoleh IP secara Otomatis Dari Jaringan Oke Kemudian Kalau Sudah Disetting Seperti ini Klik Oke Ya Disini Juga Klik Close Maka Lihat Di bagian Disini Dia sudah Enable Dan Memperoleh Akan Ada Nampak Maka Akan Muncul Wifi Yang Terhubung Disini Oke Disini Juga Di Periksa Sudah Ada Internet Akses Kalau Kita Klik Maka Akan Kelihatan Disini Connected Dan Kita Coba Sekarang Untuk Mengakses Internet Oke Kita Coba Untuk Mengakses Internet Buka Salah Satu Web Browser Oke Dia Langsung Muncul Sudah Bisa Mengakses Internet Kita Buka Yang Lain Misalnya Kita Cari Sesuatu Internet Oke Sudah Bisa Juga Mengakses Internet Jadi Kira Kira Itulah Tadi Cara Mengatasi Wifi Yang Terhubung Tetapi Tidak Bisa Mengakses Pada Laptop Atau Pada Komputer Tidak Tidak